Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La tafkur Bisai'in Jangan kamu mudah putus asa Jangan sampai semangatmu mengendur Fa'inna allaha fa'alun lima yurid Karena Allah itu bisa berbuat apa saja yang dikehendakinya Allah bisa berbuat apa saja sesuai dengan kemauannya Itulah dari fa'alun lima yurid itu Dalam bahasa jawanya Terjemahkan Sekarpe dewe Terkejut orang itu Masa Allah sekarpe dewe Jadi memangnya Allah bisa diatur Allah bisa dipaksa Kalau kan semua dia Orang yang bisa diatur ngomongnya semua gue Nah Allah juga sama semua gue Dan itu benar sebagai Tuhan Kalau diatur ya bukan Tuhan dong namanya Itu Walihada Hukiyah Anba'adisodihin Dihikayatkan Diceritakan Once upon times Pada suatu hari Konon dahulu kala Di zaman Apa Di negara Entah Berantah Entah berantah Satunya Once upon times Pada zaman dahulu kala Ada cerita Hukiyah Seorang yang soleh Anahuzaro Akhahu filah Dia Mengunjungi Seorang Saudara Filahi Di dalam Allah Saudara Di dalam Allah itu Artinya orang yang Seagama Sedahu Saudara Seagama Setanah air Separtai Seorganisasi Seideologi Seagama Sesuku Filah Jadi Jadi orang yang Seagama Itu Disebutnya Adalah Saudara Innamal Mu'minuna Ikhuah Jadi siapapun Kalau agamanya Sama Kita katakan Kita panggil Ya ahi Innahada Ahi Filah Ini Saudara saya Filah Artinya Sama-sama Agamanya Sama Yaitu Agama Islam Itu Kita katakan Filah Ahi Filah Ya Ahi Filah Saudaraku Yang Seagama Ta'ala Ta'ala Faqala Lahu Ya ahi Ya Lalu dia Berkata Kepadanya Ya ahi Wahai Saudaraku Hatta Nabkia Ala Ilmillahi Fina Yuk Kita Pada Nangis Untuk Meratapi Nasib Kita Yang Hanya Allah Yang Tau Yuk Kita Nangis Meratapi Nasib Kita Yang Hanya Allah Yang Yang Tau Ma Ahsana Ma Qala Had Salih Betapa Indahnya Betapa Hebatnya Apa Yang Dikatakan Oleh Orang Yang Salih Ini Fakat Karena Arifan Billah Dia Memang Orang Yang Sudah Kenal Dengan Allah Ya Mengatakan Yuk Kita Meratap Ya Terhadap Nasib Masa Depan Kita Sendiri Dimana Kita Tidak Tau Yang Tau Hanya Hanya Allah Semuanya Perlu Diratapi Nasib Kita Ini Ya Kita Tidak Tau Pasti Dia Sudah Pernah Mendengar Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Ya Amalu Rahadukum Biya Amali Ahlil Jannati Ada Salah Satu Di Antara Kamu Yang Beramal Yang Bekerja Beribadah Seperti Amalnya Ahli Sorga Ada Di Antara Kamu Yang Beramal Seperti Amalnya Ahli Sorga Hatta La Ya Bakal Mbainah Wabainaha Sehingga Sudah Tidak Lagi Tersisa Jarak Antara Dia Dengan Sorga Tidak Ada Lagi Tersisa Jarak Antara Dia Dengan Sorga Illa Lirau'an Ahub'aan Kecuali Tinggal Se Hasta Atau Sedepa Orang Jawa Kalau ini Namanya Sekilan Kalau Sampai Seikut Sehasta Kalau Sampai Pundak Apa Sedepa Sedepa Kalau Dua tangan Terbentang Namanya Serangkulan Itu Untuk Kurang Jadi Jaraknya Sudah Dekat Sekali Dia Dengan Sorga Tinggal Sekilan Lagi Ada Diantara Kamu Yang Beramal Seperti Amalnya Ahli Sorga Artinya Berbuat Baik Terus Semuanya Kebaikan Kebaikan Nggak Ada Dosanya Mulus Sampai Dengan Sorga Tinggal Sekilan Lagi Itu Kata Tanjang Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Tiba Tiba Kedatangan Nasib Sial Kedatangan Nasib Sorga Tinggal Sekilan Lagi Tiba Tiba Kedatangan Nasib Sial Akhirnya Dia Ternyata Masuk Neraka Ternyata Bukan Masuk Sorga Tapi Masuk Neraka Sub Dia Beli Sidang Mancing Kemana Ada Apa itu Ini Yang Menjadi Kita Menjadi Sedih Kita Tidak Tahu Dan Ada Lagi Salah Seorang Di Antara Kamu Yang Beramal Bi'amali Ahli Nar Amalnya Ahli Neraka Sehingga Sampai Jarak Orang Itu Dengan Neraka Tinggal Sejengkal Lagi Udah Tinggal Masuknya Saja Fadruk Di Usaha Dato Tiba Dia Ketiban Pulung Ketiban Pulung Kalau Tadi Ketiban Nasib Sial Ketiban Pulung Tinggal Sejengkal Lagi Masuk Soroga Gak Jadi Masuk Sejengkal Lagi Masuk Neraka Dunyanya Hanya Masyiat 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 Akhirnya Dengan Neraka Sudah Tinggal Sejengkal Tinggal Masuknya Saja Tiba-tiba Dapat Ketiban Ketiban Pulung Nanti Akhirnya Dia Masuk Sorga Ini Banyak Sekali Hadis-hadis Semacam Ini Bahkan Al-Quran Sendiri Sering Memperingatkan Bahwa Kita Ini Sering Kali Tersesat Tetapi Kita Tidak Sadar Tersesat Dikiranya Benar Saja Jadi Makanya Ketika Engkau Tidak Merasa Bersalah Itulah Awal Dosamu Ya Bahwa Manusia Itu Dijamin Pasti Salah Ketika Engkau Merasa Tidak Bersalah Itulah 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 Awal Dosamu Itu Kita Semuanya Pendosa Nggak ada Urusan Dengan Tukang Beca Dengan Sopir Truck Dengan Kiyai Dengan Pengacara Dengan Menteri Dengan Nggak ada Urusan Selagi Engkau Manusia Itu Sudah Tidak Bisa Dihindari Kita Semuanya Pendosa Semua Jangan Sekali Kali Merasa Engkau Tidak Bersalah Di Al-Quran Diperingatkan Banyak Orang Yang Tersesat Selama Di dunia Hanya Merasakan Memastikan Dia Bakal Masuk Sorga Karena Dia Yakin Selama Di dunia Selalu Berbuat Kebaikan Kebaikan Sholat Lima Waktu Engkau Tinggal Naik Haji Tiap Tahun Jakat Dikeluarkan Malah Lebih Daripada Kewajiban Kuasa Ditambah Dengan Sunnah Kobliya Badia Da'e Sunnah Kolbasa Kuasa Senen Dan Komis Dan Sebagainya Yakin Betul Masuk Sorga Ternyata Dia Tersesat Ini Dalam Akuran Berulang Ulang Jadi Artinya Semakin Engkau Selalu Menyalah Nyalahkan Orang Lain Apakah Itu Kamu Kapir Apakah Kamu Sesat Kamu Bida'ah Kamu Apa Lagi Kapir Kamu Murtad Apa Lagi Nah Musyrik Sebagainya Iya Itu Pertanda Kamu Sudah Yakin Betul Akan Masuk Sorga Dan Kamu Yakin Betul Bahwa Selain Kamu Masuk Neraka Semua Ini Yang Perlu Semakin Engkau Banyak Menyalahkan Orang Lain Sebagai Indikator Betapa Engkau Terlalu Meyakini Kebenaran Dirimu Sendiri Itu Kan Ini Dalam Al-Quran Dikatakan Maukah Engkau Kuberitahukan Tentang Orang Yang Amalnya Rugi Mau Engkau Tuhan Bertanya Kepadamu Mau Kau Engkau Kuberitahukan Tentang Orang Yang Amalnya Rugi Mau Engkak Siapa Mereka Orang Yang Selama Hidup Di Dunianya Langkahnya Tersesat Tersesat Dia Tersesat Wahum Yassabuna Anahum Yohsinuna Sun'ah Tetapi Dia Menganggap Menduga Dirinya Selalu Berbuat Kebaikan Kebaikan Ternyata Semuanya Adalah Pelanggaran Pelanggaran Semua Dilakukan Adalah Dosa Dosa Semua Karena Setiap Orang Yang Selalu Menyalahkan Orang Lain Itu Tidak Mungkin Punya Waktu Untuk Mengoreksi Kesalahan Kesalahan Dirinya Sendiri Keep For Granted Yakin Betul Aku Benar Itulah Persoalannya Bahwa Hari ini Kita Dapat Pelajaran Termasuk Ini Buat Dirimu Semua Yang Ada Disini Bisa Terjadi Kamu Disini Mesantren Ngaji Puasa Sudah Sorga Sudah Dihadapan Mata Tinggal Selangkah Lagi Ternyata Engkau Terjurmus Kedalam Apin Raka Mungkin Engkau Dan Yang Sementara Di Dunia Kau Lihat Orang Itu Pendosa Sebagai Pelacur Atau Setiap Hari Melacur Berjudi Mabok Dan Sebagainya Yang Kau Pastikan Dia Masuk Sorga Masuk Neraka Ternyata Dia Mendapat Anugur Tuhan Malah Dia Yang Masuk Sorga Kamu Yang Masuk Neraka Mungkin Mungkin Terjadi Mungkin Terjadi Dari Mana Tanya Karena Engkau Selalu Memastikan Orang Lain Masuk Neraka Itu Artinya Engkau Memastikan Dirimu Sendiri Masuk Neraka Ketika Engkau Memastikan Orang Lain Sebagai Pendosa Artinya Engkau Memastikan Dirimu Sendiri Yang Terlalu Sering Mengkapir Kapirkan Orang Lain Itu Dia Mengkapirkan Dirinya Sendiri Terima Kasih Assalamualaikum Walaikumsalam Walaikumsalam